Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, senang sekali saya Sally Fabrylia Mayora kembali menyapa Anda dalam program spesial dialog khusus Nah pemirsa, selama satu jam ke depan kita akan berbincang bersama salah satu tokoh istimewa Kepulauan Riau Beliau adalah tokoh sentral nih dalam pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ini yaitu Datuk Huzrin Hood dalam tema kita Provinsi Kepri, Harapan dan Tantangan di Masa Depan sudah hadir bersama kita, Atuk kita, Atuk kabar sehat Tuk? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat, apa kegiatan belakangan ini yang sedang Atuk jalankan? Kegiatan sekarang ini berniaga intan Oke Intan surulloh yang surukum Waduh luar biasa Tetapi tetap semangat ya Tuk ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kita langsung saja nih Tuk untuk ngobrol ya Tuk ya Datuk dalam beberapa hari ke depan ini Provinsi Kepri akan memperingati hari lahirnya atau terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau Dalam hal ini sejarah mencatat Datuk adalah tokoh sentral terbentuknya Provinsi Kepri ini Nah bolehkah Atuk ceritakan sejarah berdirinya Provinsi Kepri ini? Baik terima kasih Jadi para pirsawan Batang TV yang terhormat Kita kilas balik kepada perjuangan rakyat Kepulauan Riau itu Sesungguhnya Sejak awal tahun-tahun 67 Para orang tua-tua kita telah mulai bergerak Tetapi karena kekuatan Orde Baru begitu kuat Sehingga bergabung dengan Bangka Belitung pun tidak jadi Setelah adanya otonomi daerah pada tahun 99 Maka Kepulauan Riau kembali mengadakan musuhara besar rakyat 15 Mei tahun 99 di Hotel Konfort Tanjung Pinang Itulah mulainya bergerak perjuangan masyarakat menuju sebuah Provinsi Kepulauan Riau Namun demikian dalam perjuangannya Kita telah mengadakan berkali-kali dialog dengan Provinsi Riau Dan juga telah diadakan semacam kunjungan kerja ke semua daerah oleh Pansus DPRD Riau Namun dalam paripurnanya DPRD Riau mengatakan tidak layak Kepulauan Riau menjadi Provinsi Sehingga panitia perjuangan Provinsi mengadakan poros Jakarta dengan Tanjung Pinang langsung Kita langsung ke DPR RI Dalam perjuangannya menjadi inisiatif DPR RI Sehingga pada tanggal 24 September 2002 Di sore hari lahirlah Provinsi Kepulauan Riau itu Kalau kita lihat lagi Provinsi ini kan diperjuangkan ada tujuannya tuh Ada misi, ada target besar yang ingin dicapai Lebih daripada kalau Kepri ini masih bagian dari Riau Apa sebenarnya target perjuangan itu tuh? Yang pertama utama bagi masyarakat adalah ingin mensejahatakan masyarakat Karena kalau kita berada di Riau Provinsi menjadi 14 waktu itu Kita kebagian yang mungkin tidak sebanyak kita harapkan Kedua, merentas rentang kendali jarak jauh hubungan pekerjaan izin dan sebagainya Dari Kepulauan Riau, Natuna, Anambas, Kemudian Karimun ke Pekanbaru jauh Sehingga perlu diperpendek dengan dananya Provinsi di Tanjung Pinang Kemudian juga berharap Semua anak daerahnya menjadi pemimpin negerinya sendiri Selama ini di Riau kita tak kebagian jabatan Baik sekretaris daerah maupun kepala-pala dinas Sehingga dengan dananya Provinsi itu diharapkan akan menjadi Anak sendiri yang mengatur negerinya sendiri Itulah didikian kira-kira Baik tuh, nah kalau kita kilas balik lagi nih Ato ya Pada saat pembentukan perbedaan pandangan dengan tokoh-tokoh lain Yang tidak setuju pembentukan Provinsi Kepri ini Sebagai bahan sejarah ini Apa yang membuat sebagian tokoh terutama di pemerintahan dan legislatif Provinsi Riau itu Tidak setuju tuh terbentuknya Provinsi Kepri ini sebenarnya Yang pertama kekhawatiran mereka Apabila berdiri sendiri nanti mengisi beberapa jabatan bukan anak daerah Mengisi beberapa pembinaan partai politik bukan anak daerah Karena pendatang begitu banyak di Kewan Riau ini Tetapi karena kita sudah bersatu berbau dengan siapapun yang tinggal di Kewan Riau Berarti masa Kepri kita tidak mempermasalahkan Kedua dikhawatirkan juga Dalam pengelolaannya ke depan Tersendat dengan kondisi-kondisi begitu jauhnya jahat dan sebagainya Sehingga Pekan Baru merasa mungkin bukan saatnya sekarang Tapi Allah berkendak lain Karena juga ada berbau seolah-olah Riau Merdeka saat itu Mereka ingin membuat jatuh deklarasi Riau Merdeka Keputusan Riau menjaga tetap utuh dalam NKRI Sehingga pemerintah pusat merasa perlu Mendukung Kepri untuk menjadi sebuah provinsi Apalagi memang aturannya mengatakan harus melalui persetujuan paripurna DPRD Induk Riau Dan persetujuan Gubernur Induk Riau Kedua-duanya kita tidak dapatkan Tetapi dengan kepiawan kita menghadap Mahkamah Agung Mahkamah Agung memberi fatwa kepada kita Bahwa provinsi Keputusan Riau layak disahkan Meskipun tanpa persetujuan DPRD Induk Akhirnya DPRDRI berani mengatakan pengesahan Dengan dasar fatwa Mahkamah Agung itulah Baik, jadi sempat pemerintah Riau itu Mau mengundur-mundur ya Untuk pembentukan Kepri ini Tapi akhirnya ya takdir lah Yang membentuk seperti ini Dan sejarah panjang ini Menjadi kelas balik yang cukup menarik Untuk kita ikuti bersama Pemirsa Ya, Atu, ada dua hal yang ingin kami dengarkan langsung Dari Atu Huzrin Satu, dimana letak substansi Hubungan antara hari maruah provinsi Kepri ini Dengan hari jadi provinsi Kepri Atu Baik, perlu jelaskan Pada tanggal 5 Mei 1999 Kita berupaya Awal daripada Pemekaran Pemekaran Kabupaten Kepan Riau Dimekarkanlah Natuna dan Karimun Namun di dalam Konsideranya mengatakan Menuju pembentukan sebuah provinsi Kepulauan Riau Di dalam dialog kita dengan Gubernur Dengan DPRD Tidak kunjung dapat Apa Ketanggapan pasti Bahkan pansus pun dimentahkan Sehingga Setelah dua tahun berjuang 1999 2002 Tiga tahun Kita mengadakan hari maruah rakyat Kepan Riau Di dataran Raja Haji Pisabila Tanjung Pinang Seluruh rakyat bertumpah ruah Mengadakan deklarasi Berdirinya sebuah provinsi Kepan Riau Demi maruah rakyat Karena itu Dengan Dengan adanya hari maruah itulah Di beberapa bulan kemudian Itu bulan September dari Mei Kita dapat pengesahan Jadi Hari musawarah rakyat adalah 15 Mei 1999 Hari maruah 15 Mei 2002 Kemudian 24 September 2002 Berdilah Provinsi Kepan Riau Namun demikian Tidak dapat langsung Untuk eksen Karena dua tahun Tertunda Saya masih ingat Presiden saat itu Tidak menetangani undang-undang kita Kemudian Menjelang pemilu 2004 Barulah kita dapat Seorang PRT Gubernur 1 Juli 2004 Waktu itu Baik Menarik sekali Pumirsa Ya Ini akan kita Lebih dalam lagi Kaji Tentunya Bersama Datuk Hujrin Tetap bersama kami Dalam dialog khusus Karena setelah jeda berikut Kami akan kembali Kami akan kembali Kami akan kembali Kami akan kembali Selamat datang di era digital Seiring dengan kebutuhan masyarakat Akan siaran televisi yang lebih baik Kami, Batam TV Akan melakukan migrasi Dari TV analog Ke TV digital Siaran TV digital Mempunyai banyak keunggulan Kualitas gambar yang lebih tajam Suara yang lebih jernih Dan channel yang lebih banyak Bagaimana cara Anda dapat menikmati Layanan TV digital TV Anda Men-support sinyal TV digital TVB T2 Atau juga bisa Menggunakan Setop box TVB T2 Sambut era digital Dan nikmati Kesempurnaan Gambarnya Ingin publikasi program Anda Tayang di Batam TV? Berikut ini merupakan Program-program penawaran kami Berita advertorial Liputan yang berbentuk jurnalistik Dan memiliki unsur promosi Iklan pengumuman Iklan yang berisi informasi Yang ingin diumumkan Siaran tunda Liputan kegiatan yang diproduksi Dan ditayangkan secara tunda Iklan ucapan Iklan yang berisi ucapan Untuk event-event tertentu Dan program dialog Program dialog yang ditayangkan Secara live Selain pada frekuensi 51 UHV Tayangan Batam TV juga dapat ditonton Melalui aplikasi Android CPM String Dan media sosial Seperti Youtube Instagram Dan Facebook Dapatkan harga spesial Untuk publikasi Anda Hanya di Batam TV Inspirasi Capri Anda kembali bersama kami Dalam dialog khusus pemirsa Menarik sekali Sudah sempat dibuka Mengenai sejarah Kepulauan Riau ini Saat ini kan kita memasuki Tahun ke-20 Sebagai provinsi Apa yang dapat Datuk Huzrin Sampaikan mengenai pencapaian sejauh ini Saya kira secara Katakanlah Harfiah Nampak di mata kita Memang Sepertinya keberhasilan Penilai-nilai Dari pusat WTP-WTP Terbaik Itu banyak kita dapatkan Tetapi setelah 20 tahun Kita mengevaluasi Ternyata Kita perlu Untuk mengkilas balik Rencana Apa kita berbuat Untuk kepentingan Mendingan provinsi ini Yaitu Kesejahteraan masyarakat Sampai dimanakah Kesejahteraan masyarakat itu Masa kita ini Mayoritas Melayan Petani Kemudian juga Katakanlah Buruh Maka kita melihat Dana kita ini Terserap begitu banyak Kepada urusan pemerintahan Urusan politik DPRD Kemudian baru Sebagian kemasyarakat Kita diawali dengan Suatu pembangunan Kota Megah Dompak Semestinya Awalnya itu dibangun Di daratan Bintan Tanjung Pinang Kita menghabiskan Biaya yang banyak Dan sampai sekarang Orang-orang Dompak Masih terlantar Akibat Pembangunan itu Kemudian dalam perjalanannya Juga kita melihat Adanya Bangunan lagi Lahan Gorindam Begitu Urusan miliar lagi Dan sekarang ini Kita dibuai lagi Dengan Apa itu Tempatan-tempatan Bintan Saya kira Mestinya kita real saja Kita menghitung Masa kita Apa yang mereka Rasakan hari ini Hidupan mereka Berapa mereka hidup Itu yang mesti kita Perjuangkan Karena itu Saya kira Gubernur perlu Mengadakan dialog Kembali dengan Teman-teman Bintan KKR Untuk bertanya Untuk melihat Kondisi sebenarnya Bagaimana Dan apa Sosinya Sekarang kita melihat Dana defisit Kekurangan anggaran Gaji GDPR Beberapa Pukupikiran Tidak dilaksanakan Tunjangan-tunjangan Pegawai juga Tak terbayarkan Nah ini Membahayakan Bagi promisi Kedepan Itu saya kira Harap menjadi perhatian Baik Atu ini selain dari Pembangunan-pembangunan Yang tadi Atu sampaikan Tentunya sebagai Pejuang Ini mana lagi Yang telah sesuai Mana lagi Yang belum sesuai Menurut Atu Apa lagi Kita sudah tidak boleh lagi Menarik Kesilapan kita Ke belakang Tapi kita mesti Menghadapi masa depan Dalam kondisi negara Yang sudah Katakanlah Mempunyai hutang Yang 7 ribu triliun Dan alokasi umum Alokasi khusus Sudah terdapat Disarakan kepada daerah Daerah tidak punya Penghasilan yang jelas Sehingga semua daerah Akan merasa Kesulitan hidupnya Mereka sendiri Mereka daerah Mesti ada upaya Mereka secara Sungguh-sungguh Memperhatikan masyarakat Saya kira Barangkali kita lupa Bahwa Semioritas di Kepulauan Riau ini Bergama Islam Dan negeri ini Selalu Menyandangkan Negeri bermaruah Negeri beradat Adat berisara Sarak kitabullah Dan selalu kita katakan Bahwa Sebagai awal Kita ini Sebagai manusia Yang berian Dan bertakwa Kita lupa Bahwa Sebetulnya Dalam surah azariyat Ayat 22 Allah telah katakan Bahwa rezeki itu Dari langit Dari langit Mesti dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Makhluknya Allah yang mengaturnya Kita lupa Memberikan Upaya kepada masyarakat Supaya mereka Beramai-ramai Untuk Melaksan ibadah Beramal baik Sehingga negeri Akan menjadi makmur Kita mungkin Masih banyak Kesilapan-kesilapan Sehingga kita Masih melaksanakan Bisnis secara riba Atau mungkin kita Masih Ada kemaksiatan-kemaksiatan Yang begitu meluas Narkoba Kemudian juga Budaya-budaya Yang masuk negeri kita Karena itu Budaya Melayu ini Mesti kita pertahankan Untuk menjaga Eksistensi budaya Dan agama Dan itu akan Mencerminkan Nantinya rahmat Bagi kita semua Kalau kita masih Mengandalkan Mengeksplotasi Pertambangan Kemudian Mengeksplotasi Segala macam ini Saya kira masa depan kita Kan sulit Kembali ke basic Sekarang masjid Sudah begitu banyak Kemudian sekolah-sekolah agama Juga banyak Mari kita bertobat Kita kembali Mengharap Allah Perbaiki keadaan kita ini Sebab kita melihat Apa solusi hari ini Kita diberikan Kemampuan oleh Pusat Mengelola Labu jangkar Kapal Tapi itu kita Tak laksanakan Karena keputusan sudah ada Undang-undang sudah ada Peraturan sudah ada Dan Minko Pelukang Mengistiharkan Hak kepenanggian Tapi kita Tak punya keberanian Sehingga Dana makin hari Makin tak tercapai Target kita Usah kali itu Baik Ini menarik sekali nih Kalau membahas Mengenai alokasi dana Dan lain-lain Untuk diketahui nih tuh Saat ini Provinsi Kepri ini Mengalami pengurangan Dan keterlambatan Dalam DBH Dana perimbangan Dan juga Dana alokasi khusus Serta dana Alokasi khusus Dan dana alokasi umum Nih bagaimana Bisa terjadi ini tuh Pertama karena Lokasi minyak kita Dia bukan milik kita Kita Di atas 25 mil Mirip pusat Berarti itu haknya pusat Pusat milik kasih atau tidak Lain provinsi lain Dia berada di daratan Sehingga dia Bisa langsung Mendapatkan secara penuh Kemudian juga Beberapa potensi-potensi lain Yang dimiliki oleh pusat Tak mustahil ke daerah Contoh tadi Labu kapal Sumpahnya kan Dan sebetulnya Kalau kita katakan Potensi Kepulauan Dio ini Begitu Punya daerah Posisi silang Dan berdekat dengan Dua negara tetangga Dan Berbatasan dengan Katakanlah Eropa, Asia, dan Australia Kita sebetulnya bisa Mengandalkan Pelautan kita Dengan sungguh-sungguh Perikanan kita Pertanian kita Tapi kita banyak Mencari ke industri Kemudian mengeksplotasi Tambang Sehingga persoalan Perikanan pertanian Terlupakan Sehingga saya kira Ini perlu kajian kembali Untuk memperbaiki Keadaan ini Kalau berharap Dari pusat terus Dalam kondisi hari ini Saya kira akan sulit Kita telah menghabiskan Anggaran puluhan miliar Kembali untuk Menghadapkan Jembatan Batam Bintan Padahal tidak Belum jadi Uang ini Mestinya bisa kita pakai Untuk masyarakat Kita mengandalkan lagi Mungkin play over Membangun lagi Berapa bangunan Meminjam uang Dengan SMI Pinjam itu Di barengan APBD Maka Rakyat Tuhan Yau Yang menunggu Titisan Anggaran APBD Di Natuna Di Anambah Di Lingga Di Tanjung Batu Di Harimun Kijang Merasa Kapan kami terima Ini Sementara Tuhan Yau Pinang Kita bangun terus Ada Menggadat Melayu Ada gedung Ada gedung Dekranas Jembatan Fly over Gurindam Maka Prospek ini Mesti kita pikirkan Rasa keadilan Masyarakat Mesti kita kedulukan Baik Ini benar sekali Jadi pembangunan itu Ternyata hanya dirasakan Di satu sentral saja Gitu ya Tidak menyebar Dan ini Mengingat Atau membahas Mengenai Natuna Ini ada yang menarik juga Beberapa daerah Di Kabupaten Kepri ini Kan saat ini Mengalami Defisit anggaran Nah terutama Bahkan Natuna Memiliki banyak hutang Kepihak ketiga Sisa tahun lalu Ini bagaimana Bisa terjadi Seperti ini Apakah memang benar Karena tadi Pembangunan yang Tidak merata Itu salah satu penyebabnya Atau ada hal lain Balangkali Saya kira tinggal Manajemennya Waktu Natuna Punya Bagi hasil Begitu luas Mereka membangun Mestid Begitu mewah Membangun kantor Katakanlah Betul layaklah Rumah sakit dan nyat Setelah mereka Sekarang Tidak mendapat apa-apa Baru kebingungan Jadi Saat kita senang Kita lupa pada ujungnya Betul Sekarang ini Saya kira Kalaulah Diberi kesempatan Mendengarkan Saya sebagai seorang Katakanlah Yang bersama-sama Dulunya Memimpin pergerakan Pembentukan provinsi ini Mari kita duduk bersama Porko Pindah Dengan Gubernur Dengan DPRD Kondisi hari ini Kita survei rakyat Sedang dalam keadaan miskin Kalau kita sesama miskin Sesama susah Kita menghitung jumlah rakyat kita Dan kita menghitung Berapa kemampuan mereka Mari kita kerjasama Berbagi hasil Dengan jalan Kita pernah mengumpulkan beras Pernah mengumpulkan Katakanlah Bahan pokok Untuk mereka tak mampu Dan sekolah ini Benar-benar kita usahakan Yang tak mampu Tidak usah bayar Yang kuliah Dan sebagainya Sekarang semua merasa keberatan Tidak bayar Tapi Sekolah tetap menarik Menarik Uang pakaian Sekolah Uang pramuka Uang baju kurung Olahraga Belum lagi Uang-uang lain Sehingga Tak mampu orang tua-tua Kita yang tahu Mereka mengeluh Tak bisa Sehingga terjadilah Sebetulnya Penderitaan yang tak Ternampakkan Kita pura-pura Tidak lihat Itu tidak boleh Saya kira Inilah mempun 20 tahun Untuk mengevaluasi Kondisi Saya pernah Itu dibanding Melihat keadaan Provinsi Dikendari Sosya Tenggara 50 tahun Merdeka Tapi mereka kesulitan Air, kursusan listrik Dan berbagai macam Akhirnya masyarakat Jangan sampai terulang Peringatan kita Yang ke-20 ini Mestinya Evolusi besar-besaran Dengan kursusan listrik Ini meningkat di atas Di atas 5% Nah Kalau kita Membicarakan Mengenai Kemiskinan ini Bagaimana mengatasi Persoalan kemiskinan ini Sebaiknya Apa langkah yang harus kita Kalau sebetulnya Bagi orang-orang yang beriman Soalnya miskin Tidak ada masalah Karena Mereka tidak banyak Mungkin dihisap Di hari akhirat Tetapi Yang kehidupan dunia ini Kita sebagai pemimpin Betul Kita tak boleh bilang Kita lepas tangan Yang wajib Dia kerjakan Benar-benar Makan tak ada Kita hari ini Mereka punya Makanan tidak Kita punya TNI Polri Punya Pramuka Punya LSM Punya Parpol Punya gerakan PISN Kita kuasa Kita petakan Dimana orang yang memang Mungkin tidak ada makanan Segera kira makanan Jadi terjamin Orang kepri Pasti makan Kedua Dimana mereka yang harus Bisa berobat Kalau dia sakit Pasti mereka kita Hantar ke pengobatan Dimana mereka Yang tidak mampu sekolah Harus mereka sekolah Tapi dari survey Kalau daripada data Dinas sosial Dia bilang Dia keluarkan uang banyak Sudah bantu Banyak Pemiskinan Dalam angka-angka Tidak boleh terpengaruh Pada itu Real sekarang Mari kita buat gerakan Ulang tahun Provinsi ke-20 Gerakan kejahatan rakyat Namanya Yang semua tim bergerak Dan keadaan susah Ini sama-sama Kita saya berapa Dan Ramil berapa Dan Dim berapa Kapolda berapa Gubernur berapa Sisikan semua Tiap daerah Sehingga rakyat Kepri merasa hidup Dalam itu Kita berusaha Mencari upaya Mengelola Perikanan kita Mengelola Pertanian kita Mengelola Usaha-usaha Lokal yang bisa kita Export ke Malaysia Kelapa bisa Sekarang pinang berhasil Apakah Isi resak Dan sebagainya Tapi memang harus Konsentrasi kepada Pertanian Perkebunan Berjasa kepada Laut Tidak mengenangkan Industri Industri Silat batam Sekarang Teratusan ribu Pegawai Kasian mereka Berdemo ke Jakarta Kemana hanya menuntut Gaji naik 20-30 ribu Kerja mereka Seperti itu Jadi kita Menjadi warga Kuli Dan itu Saya kira Gerakan bersama Ini mudah-mudahan Akan didengar oleh Para pemangkuk Kepentingan Untuk mereka Mengapoluasi Dan transparanselah BPD itu Kita tahu Berapa belas miliar Dipakai untuk kebenaran apa Berapa belas miliar Untuk kebenaran apa Tapi yang rakyat Mana itu Yang saya mau itu Hari ini Baik Jangan kemana-mana Pemirsa Setelah jidah berikut Kami akan kembali Dalam dialog khusus Selamat datang di era digital Seiring dengan kebutuhan masyarakat Akan siaran televisi yang lebih baik Kami, Batam TV Akan melakukan migrasi Dari TV analog Ke TV digital Siaran TV digital Mempunyai banyak keunggulan Kualitas gambar yang lebih tajam Suara yang lebih jernih Dan channel yang lebih banyak Bagaimana cara Anda Dapat menikmati layanan TV digital TV Anda Men-support sinyal TV digital TVB T2 Atau juga bisa Menggunakan Setop box TVB T2 Sambut era digital Dan nikmati Kesempurnaan gambarnya Ingin publikasi program Anda Tayang di Batam TV Berikut ini merupakan program-program penawaran kami Berita advertorial Liputan yang berbentuk jurnalistik Dan memiliki unsur promosi Iklan pengumuman Iklan yang berisi informasi yang ingin diumumkan Siaran tunda Liputan kegiatan yang diproduksi Dan ditayangkan secara tunda Iklan ucapan Iklan yang berisi ucapan Untuk event-event tertentu Dan program dialog Program dialog yang ditayangkan secara live Selain pada frekuensi 51 UHV Tayangan Batam TV juga dapat ditonton Melalui aplikasi Android CPM String Dan media sosial Seperti Youtube Instagram Dan Facebook Dapatkan harga spesial Untuk publikasi Anda Hanya di Batam TV Inspirasi Capri Ya pemirsa Kembali bersama kami Dalam dialog khusus Kalau datuk sendiri Melihat ke depannya Apa yang bisa menjadi andalan Sebagai sumber penghasilan provinsi Capri ini kira-kira nantinya Pertama saya kira Sebaiknya kita koreksi Saya tidak bermaksud menampar siapapun Baik Saya menampar bukan saya sendiri Iya Karena kadang-kadang timbul kekesalan Untuk apa kita buat provinsi Keluarannya yang menikmati sebahagian Betul Mereka berada di pemerintahan Di DPRD Sehingga rakyat akan melihat Begitu hebat Dan hedonismenya mereka Tapi itu sudah lah Masa berlalu Dan 20 tahun ini Mestilah Merubah pola-pola ini Dan saya akan Pimpin langsung Pandungan ini Dan itulah Barangkali semua orang akan Menertawakan Kenapa saya selalu berkata Saya ingin menjadi gubernur Karena saya yakin bahwa Yang menjadi Ketentuan ke depan Bukan siapa gubernurnya Tapi tergantung masyarakatnya Baik Kalau penduduk negeri beriman bertakwa Allah beri keberkahan Di langit dan bumi Itu modal pertama Jangan tentu mengandalkan yang lain Setiap orang kekuan Riau Mestilah Mengutamakan keimanan Dan ketakwaannya Mereka jaga masjid mereka masing-masing Sebagaimana Erdogan jaga Turki Seluruh pegawai Seluruh tentara Yang salat semua berjamaah Bagaimana di Brunei Barangkali Kita coba Kembalikan kepada itu Setelah mereka berdoa Kepada Allah SWT Mereka melihat keadaannya Hari ini Apa yang mesti kita lakukan Dalam kondisi ini Mengupayakan pertanian Yang saya kira Kalau kita hanya menanam Pinang Menanam kelapa Kemudian juga Menghidupkan Peternakan Menghidupkan Ekonomi-ekonomi lain Yang merakyat Sekiranya ini Akan menjadi kehidupan Yang sangat baik Karena orang yang Merusak pada pertanian Perkebunan Kebunan Perikanan Ini keberkanya akan datang Kita daerahnya perbatasan Pasarnya jelas Singapura dan Malaysia Dan itu untuk internasional Belum lagi cerita soal Kemampuan kita Punya pertamuan yang makin habis Boksi kita hampir habis Timah sudah selesai Minyak sudah bukan hak kita lagi Dan masa depan Negeri kita tidak minyak lagi Karena itulah Saya kira Setiap-tiap orang kita Mencoba Menghidupkan ekonomi ini Secara Sungguh-sungguh Dengan demikian Kita punya kepentingan Kita punya kebutuhan Kita punya KEK 3 Negeri ini BP Batam Adanya Apa itu namanya Yang di Aluminah Pt. Bayi Yang barangkali ada lagi Di Karimun Kawasan khusus Tapi tidak bermanfaat Untuk kita Kita punya Palau nasional Yang kita banggakan Tapi mereka tidak menghargai Daerah ini Sebagai daerah yang patut Kita ajak bersama Yaitu BMD kita Tidak ada pengusaha Dengan sungguh-sungguh Kooperasi kita Tak bisa hidupkan Dengan baik Kita bisa Mewarnai ini Dengan membentuk Upaya bersama Nanti kita Saya coba Mempunyai kooperasi Yang punya anggota Cuma 50 ribu Sebagai anggota Dan uang mukanya 300 ribu Dan kita belikan Dia sekeping emas Karena orang memiliki emas Tidak akan jatuh harga Saya 2001 Jadi bupati Harga Satu dinar 500 ribu Sekarang sudah 4,5 juta Kalau orang-orang Ketuaan dia Menyimpan Dengan uang emas Mereka tidak akan pernah Inflasi Yang penting Mereka jujur Bersama rakyat Mereka jujur Bersama anggaran Jujur bersama pemimpin Jangan hanya Untuk kepentingan partainya Untuk kepentingan Masa depannya Mereka gontok-gontokan Akhirnya rakyat Melihat dalam kesedihan Karena mereka Dengan kesusahan Maka itulah Saya kira Andelan kita adalah Beriman bertakwa Andelan kita adalah Potensi sendiri Tanah kita Laut kita Dan Perkebunan kita Bersama kita Akan saling berusaha Berbisnis Berdagang Dan kita akan didukung Oleh kawan-kawan dari Rekan-rekan kita Singapura dan Malaysia Dan juga Barangkali sampai ke Thailand Tapi adanya Dialog bersama Dan kesepakatan bersama Jangan Punya ambisi Masing-masing Itu saya kira sulit Sehingga DPRD Menilai Kita kesiwa juga Kini DPRD gubernur buruk Kan dia sama-sama ini DPRD dan gubernur itu Pemerintahan daerah Bersama Tak boleh saling menyalahkan Ini saya kira Harus kita Kali-baiki Mudah-mudahan Kalau 20 Oktober Ini tidak juga 20 Ulangan Tenggung 20 Ini tidak juga Mau Berdamai Saya ajak masyarakat Mari kita Mencari tempat Dialog Sehari Sama mereka Nanti Insya Allah Baik Menarik sekali Kita tunggu Dialognya ya Bapak Kalau bisa Nanti kita Meliput langsung Baik Nah Tentunya Atu Sebagai pendiri Gerakan Capri Sukses Gerak Keris Dan Pemraksak Pemrakarsah Berdirinya Badan Penyelaras Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kepulauan Riau Sejak tahun 1999 Apa program Yang telah Dan akan Dilakukan Untuk kemajuan Provinsi Capri Setelah simpel Pada saat Rakyat sedang susah Kami hanya bisa Mengumpul beras Dan itu Nampaknya Berhasil baik Tanggapan masyarakat Di daerah Karimun Di Bintan Di Batam Juga Tonton beras Kita bantu masyarakat Dan kita memberi ide-ide Beberapa lahan-lahan Yang terlantar Di Kepulauan Riau Ini Tendaknya pemerintah Serahkan kepada Daerah Untuk mereka kelola Contohnya Mereka bisa menanam pinang Dalam pinang itu Dalam Waktu 3 tahun Mereka berhasil Tiap 3 minggu Akan panen Sehingga tak perlu Seperti karet Dan juga Usaha gambir Begitu cepat Sehingga Lahan-lahan yang terlantar Yang tidak Dipakai oleh Pengusaha-pengusaha itu Dikembalikan kepada masyarakat Sekarang saya menyurati Gubernur Terima kasih 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 Harapan Harapan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas kebersamaannya Dalam dialog khusus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih